Halo, 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 selamat datang di Banjar Cosplay, cosplaynya orang Banjar. Baik sobat cosplay, hari ini aku mau sedikit review Weapon Hatsune Miku Strawberry dan ini barusan selesai ya. Oke, buat teman-teman silahkan aja mampir di Instagram Rian Banjar Cosplay serta ada TikToknya juga ya. Banjar Cosplay, nah seperti ini ya guys. Kalau teman-teman penasaran bagaimana proses pembuatannya ada di video yang satunya, nah ini ya. Oke, dari total panjang, ini ya tergantung dari Cosplay ya, disini aku panjangnya sekitar 130 cm ya guys. Jadi nggak terlalu panjang-panjang banget, tapi sesuai aja ya. Kalau mintanya 160 cm juga bisa ya, 150 cm juga bisa, tapi ini sekitar 130 cm. Oke, untuk bagian pipa, aku menggunakan pipa ukuran 3x4 ya. Dan untuk bagian ini, garpunya, kalau garpunya itu aku membuat dari busa hati ketebalan 5 mm, nah seperti ini. Ini juga, ini dari busa hati juga, yang bagian stroberi. Nah, kalau ini aksesoris ya, aksesorisnya. Itu yang note nada, itu yang stroberi untuk bagian itu ya, headset atau headphone ya. Nah, seperti ini. Kalau cat, aku disini menggunakan cat semprot. Nah, untuk yang bagian dalam, untuk memperkuat bagian itu, garpu, aku disitu aku kasih kayu sama kawat ya. Nah, ini cat semprot. Jadi sebelum cat semprot itu, aku menggunakan cat dasar Waterprop Atono Drop untuk melapis porpori pada busa hati ya. Oke, seperti ini penampakannya ya, bisa dipakai untuk cosplay. Sekali lagi, buat teman-teman yang penasaran ya, bagaimana sih proses pembuatannya ada di video yang satunya. Tentunya, ya minimal cara membuatnya ada ya. Sudah aku bikin di video, tapi ini sedikit review juga. Oke, aku taruh di luar ya. Berhubung temanku mau ngambil ini propertinya. Nah, seperti ini propertinya ya. Keren banget ya. Yang pake cewek lagi cantik, lagi asik. Ini adalah properti garpu raksasa guys. Soalnya ini ya raksasa, garpu kecil banget ya. Kalau segede gini gimana miknya ya? Mau makan apa ini ya? Makan spageti pake gini mulutnya seperti apa ya? Nggak kebayang guys. Ya, ya mungkin yang bisa menggunakan garpu ini Titan ya. Yang raksasa gede-gede gitu ya. Aduh, gede banget. Tapi ini lumayan ya, kalau misalnya nggak punya uang ini tinggal digadaikan aja. Soalnya ini dari emas guys. Emas, emas. Kayak raya sih. Jadi kalau punya garpu segede gini. Ini ya note nadanya ya. Nah, tutorialnya ada juga di video yang satunya ya. Sebentar lagi aku tayangin. Ini untuk aksesoris headphone-nya. Itu keep-nya ya. Nah, ini keep-nya. Nah, ini ada tutorialnya nanti aku bagi ya guys. Seperti ini hasilnya. Jadi teman-teman, bantu aja channel ini ya. Subscribe aja guys. Soalnya di setiap video-video kali ini, Aku usahakan berhubungan dengan cosplay dan konten-konten ini tentang karya seni ya. Jadi kita disini dituntut untuk kreatif. Jadi aku disini berusaha untuk kreatif ya. Baik teman-teman, terima kasih banget. Ya udah nonton channel Banjar Cosplay. Jangan lupa mampir di Instagram. Rian Banjar Cosplay. Dan TikTok Banjar Cosplay. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cosplay!